Satu tas lebaran tahun 2020 opat, harga komoditas sayuran di Pasar Soreang ke Bupaten Bandung masih kemilang mahal. Etalatnya ngebaluk hargan omset jual para padagang nyirorot. Para padagang miharap kayaan bisa sabihara sabiharidei. Komoditas sayur kawas bawang hargana ngejawul satu tas poyan lebaran idul pitri opat belas opat puluh lima hijriah. Kabebaraken ngejawul naeta harga teges kerandapan sapraksa minggu katompernaken. Sana jankitu berajeng harga komoditas cabai anu nyirorot. Sokuma anu karandapan di Pasar Modiran Soreang ke Bupaten Bandung. Harga bawang bodas opat puluh opat ribu sakilo anu biasana para padagang ukur ngejual dinah harga tiluh puluh dalapan ribu sakilona. Hari harga bawang berum tepika kiwari masih nereka tepika gena puluh ribu sakilo ke lawan harga normal dinah tiluh puluh dua ribu saban kilona. Beda jeng komunitas cabai anu di erong hargana ngejorot kawas cabai rawit berum anu kiwari dijual dinah harga dua puluh lima ribu saban kilona dinah samemeh na opat puluh ribu sakilo. Sedangkan cengek berum ukur dijual dinah harga tiluh puluh ribu dinah harga opat puluh ribu sakilona. Nilikan na kayaan anu kurang stabil pada gangaku omset jual na beki ngejorot. Pas harga kemarin, pas waktu lebaran kemarin ada penurunan, ada kenaikan sih. Cuman beberapa harga yang naik, beberapa harga yang turun. Seperti bawang merah naik, bawang merah pindah harga jadi sekitar 60 ribu lah sekarang sekilo bawang merah. Kalau untuk bawang putih sekarang 44, ada yang 44, ada yang 48. Para konsumen geukur disan uturkan harga bahan poko di pasar kiwari, lantaran sayur, kawas cabai, bawang, jeng, nusejena jadi salah saji bahan poko sapopoe di Ima. Halnya harganya juga stabil, tapi kalau turunnya lebih bagus lagi. Turunnya lebih bagus lagi? Iya, lebih bagus lagi. Kalau sekarang kan harga mahal juga kadang-kadang kualitas lebih. Tapi kadang-kadang pernah harga menang bagus. Nilikan etak ayante, para gangkitu Dei Numuli, meharap pesangkan harga bahan poko di pasar kiwari Sabihara Sabihari Dei. Yuan Akuniawan, Bandung TV.